Assalamualaikum, jumpa lagi di Cazril Channel Di video kali ini, aku mau masak tumis tempe cabai hijau yang mudah buatnya, tapi soal rasa siap-siap bikin ketagihan Untuk bahan utamanya, ada satu papan tempe disini aku menggunakan tempe yang bungkus plastik Tempenya aku bagi menjadi dua bagian terlebih dahulu Kemudian aku potong seperti ini untuk memudahkan dan mempercepat memotongnya Jadi disini aku mau potong menjadi bentuk dadu yang agak kecil-kecil Setelah selesai dipotong, ini tempenya mau aku pindahkan ke wadah dan mau aku sisihkan terlebih dahulu Kemudian ada kurang lebih 200 gram cabai keriting hijau Untuk teman-teman yang lebih suka dibanyakin cabai hijaunya bisa ditambahkan ya Lalu potong-potong cabainya menjadi bentuk serong tipis memanjang Kemudian ada sekitar 6 buah cabai keriting merah Disini juga aku potongnya sama Potong tipis serong memanjang Untuk cabai merahnya ini opsional ya Bagi teman-teman yang cabainya mau yang hijau saja juga bisa Kalau disini aku pakai sebagai variasi warna Lalu agar lebih pedas aku tambahkan 5 buah cabai rawit merah Ini juga sama dipotong tipis serong ya Kemudian ada bawang merah karena kecil-kecil jadi aku hitung kira-kira 10 siung Dan ada 3 siung bawang putih Untuk bawangnya ini cukup diiris-iris tipis ya Kemudian ada lengkuas Ini kira-kira 2 cm yang telah digeprek 3 lembar daun salam Dan kira-kira 3,4 sendok gula merah sisir Setelah bahan dan bumbu siap Lalu siapkan wajah Nyalakan kompor dengan api sedang Lalu beri minyak secukupnya Untuk menggoreng tempenya terlebih dahulu ya Goreng tempenya sampai berubah warna menjadi kuning kecoklatan Setelah berubah warna menjadi seperti ini Lalu diangkat dan ditiriskan Ulangi goreng tempenya hingga semuanya digoreng Jangan lupa tambahkan minyak apabila kurang ya Setelah tempenya selesai digoreng semua Lanjut untuk menumis Sebelum itu ini aku tambahkan minyak goreng secukupnya Lalu masukkan bawang merah dan bawang putih Tumis hingga keluar aroma wangi Masukkan daun salam dan tambahkan 1 sendok teh ebu kering Lalu masukkan semua irisan cabai Dan lengkuas untuk menetralisir aroma langu dari cabai Tambahkan 1 sepertiga sendok teh garam Dan 1 sendok teh kaldu jamur Masukkan juga gula merahnya Dan tambahkan air secukupnya Kemudian aduk-aduk hingga bumbunya tercampur rata Masukkan tempen yang telah digoreng tadi Kemudian tambahkan kecap secukupnya Jangan lupa ganti apinya menjadi api kecil Sambil terus diaduk hingga semuanya menjadi rata Dan bumbunya meresap Jangan lupa tes rasa Dan ini aku tambahkan sedikit kecap Agar rasanya lebih enak ya Lalu aduk-aduk kembali Ini sudah selesai Lalu aku mau cicip kembali Dan ini rasanya sudah pas ya Jadi aku mengantikan kompornya Dan mau aku pindah ke piring sejian Dan taraaa Alhamdulillah tumis tempe cabai hijaunya Sudah selesai Ini tuh enak banget loh teman-teman Ada pedas, manis, gurih, asil Apalagi dimakannya dengan nasi hangat Terima kasih untuk yang sudah menonton Dari awal sampai akhir Jangan lupa like dan subscribe Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketunjuknya Notifikasi terbaru ya Untuk keterangan resep Ada di kolom deskripsi Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Wassalamualaikum Selamat menikmati